Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang blind spot apa itu blind spot mungkin beberapa dari anda sudah mengetahuinya tapi tidak sedikit juga yang belum mengetahui tentang blind spot untuk itu mari kita bahas selengkapnya jangan kemana-mana jangan lupa subscribe untuk yang baru datang yang sudah kenal jangan lupa tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan berita-berita dan tips tips tentang otomotif terkini blind spot adalah dimana pengemudi tidak bisa melihat atau memandang pengemudi dan pengguna jalan yang lain mau itu mobil atau kendaraan sepeda motor atau bahkan pejalan kaki blind spot terutama ada di mobil-mobil yang berbadan besar seperti bus dan truk dimana aja atau apa aja blind spot itu yuk kita bahas satu persatu ada enam bagian blind spot dalam kendaraan yang pertama ada di depan di depan kendaraan yang berbadan besar pengemudi tidak bisa melihat di luar frame kaca jadi frame kaca merupakan batasan bagi pengemudi untuk melihat areal depan yang biasa di depan mobil-mobil besar jangan ulangi lagi yang kedua ada di sebelah kanan pengemudi di sebelah kanan pengemudi itu ada batasan seperti ini jadi sisi kanan persis ini sama menuju ke sana nah itu pengemudi tidak bisa melihat posisi tersebut dan yang ketiga sebelah kiri tidak bisa dilihat secara jelas oleh pengemudi yang ketiga ada di belakang kendaraan otomatis seperti kita kita ketahui bodi bus dan truk yang begitu besar apalagi membawa muatan otomatis spion di tengah jarang sekali bisa terlihat bahkan mungkin tidak bisa terlihat hal itu sangat berbahaya bagi kita yang selalu menempel nempel-nempel terus di belakang kendaraan bermotor ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kendaraan di depan kita ngerem dendada tidak jangan salahkan dan kita tidak bisa menuntut kepada yang berwajib karena yang pertama hal tersebut selain merupakan bukan jarak aman untuk berkendara juga itu termasuk area blind spot yang kelima dan keenam di atas dan di bawah kendaraan mobil mana bisa pengemudi melihat itu tadi pembahasan singkat tentang blind spot intinya dari sharing itu tadi adalah kunci utamanya bagi pengendaraan motor atau mobil yang lebih kecil dari truk atau bus perhatikan pengemudi truk atau bus tersebut bisakah kita melihat paling tidak melihat matanya aja walaupun gak melihat orangnya kita melihat matanya kita bisa lihat enggak entah itu lewat jendela atau lewat kaca spion mobil tersebut jika kita tidak bisa melihat pengemudi tersebut otomatis pengemudi tersebut juga tidak bisa melihat kita itu kunci utama blind spot bagi pengemudi kendaraan besar tetap waspada jangan segan-segan untuk menoleh sepersekian detik ke kanan dan ke kiri ketika kita ketika kita berpindah jalur dan untuk pengemudi lainnya perhatikan area blind spot tetap jaga keamanan hormati pengguna jalan karena jalan bukan milik kita sendiri tetap waspada semoga bermanfaat dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati